Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan tak boleh terjadi kelangkaan BBM pada periode libur Natal 2023 dan tahun baru 2024. Hal itu mengingat permintaan BBM akan meningkat pada masa libur Nataru serta terjadinya musim angin barat yang bisa mempengaruhi distribusi BBM. Kedua kondisi itu harus diantisipasi agar tak jadi kelangkaan BBM. Menteri SDM meminta Pertamina sebagai perusahaan penyalur BBM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas sebagai pengawasan penyaluran BBM untuk segera melapor jika terjadi kelangkaan agar bisa segera ditangani. Adapun upaya menjaga ketersediaan BBM pun dilakukan pemerintah melalui program BBM Satu Harga. Dalam pelaksanannya Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang menyalurkan BBM Satu Harga. Jadi saya ucapkan terima kasih Pertamina atas dukungannya dan juga BPH atas pengendalian. Ingat tidak boleh ada kelangkaan sampai terutama ini menjelang akhir tahun. menjelang musim angin barat. Angin barat biasanya susah logistik. Tidak boleh ada kelangkaan. Jadi kalau ada kelangkaan nanti tolong disampaikan. menjelang musim angin barat biasanya yang menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih.